Hai Oke guys balik lagi di channel ini Oke di kesempatan kali ini kita akan meng-review sebuah produk kamera disini bertuliskan sport HD DV SG 11 mini DV kamera full HD seri serak 1920x1080 Oke ini saya belinya dari Shopee saya lupa tokonya nama tokonya harganya sekitar Rp50.000an kemarin ya ini kan gara-gara ngeliat videonya itu bagus kan untuk ditaruh di sepeda atau di motor itu bagus tapi hasilnya setelah saya beli ya nanti enggak terlalu bagus dia dan ini speknya ada di belakang ini relevan parameter katanya itemnya disini oke ngeblur tuh video formatnya yang dihasilkan itu bentuknya avi video recordernya tutupan ini lagi video resolusinya ini sekitar 1280 kali 720 nih kalau video frame ratenya 30fps terus picture formatnya itu ada jpeg dan imak imak proportion 4x3 m4 banding tiga untuk support sistemnya dia support sistem Windows ME 2000 XP 2003 Vista Mac OS Linux tapi kemarin saya coba di Windows 7 dia mau aja kok untuk memprogram waktunya dan sini untuk kapasitas baterainya sendiri itu ada 200 mAh atau mili ampere horse untuk waktu kerjanya atau working time about 100 menit ya kira-kira sekitar 100 menit katanya 100 menit tapi enggak nyampe waktu itu charging voltage nya DC 5 volt kalau interface tipnya atau kabel ini loh ini menggunakan mini 8-pin USB set support sini menggunakan TF card baterai tipe high power capacity polymer lithium Oke itu untuk spesifikasinya dan disini untuk fiturnya itu ada untuk video bisa disambungkan ke PC kamera take picture record motion detection dan disini ada tulisan lagi high quality image high definition full HD DVD C dan nantilah Oke kita ke beranjak ke kameranya Oke sudah saya buka ya di sini dalamnya tuh ada apa aja kemarin waktu saya beli itu ada dapatkan ini mountingnya kameranya jepitannya ini kabel data buku panduan dan plastik dan ternyata skrupnya emang saya minta sama kau sebelah supaya ada skrupnya jadi ini dia support dengan memori tiga dari yang ukuran kecil ya ada memori 512 sampai mentoknya itu 64 GB kalau lebih dari 64 GB mungkin ngelak itu kok sebelah ngapain berisik ini kenapa baterai saya menggunakan baterai Nokia karena baterai aslinya itu sudah enggak bagus jadi supaya baterainya bertanam masa belikan baterai Nokia tipe BL5C dengan kapasitas 1020 jadi waktu pemakaian itu bisa lama banget gitu dan 30 tegangannya 3,7 volt dan sini saya masukkan ke dalam ini saya solder di baterai lama tapi baterai lama saya lepas dia lipo ukurannya kurang lebih segini aja nih kecil banget jadi saya lepas dan coba kita nyalakan ini sudah saya cest Oh ya di sini ada tuh 1226 infrared keren tapi enggak pernah saya pakai enggak ngerti juga gimana ini tempat lubang kartu memori atau TF tadi TF card yang di lubang USB nya yang ini mana mikrofonnya ini mikrofon yang ini untuk lampu LED ini tombol on yang ini tombol mode kita nyalakan kita pencet rendam di bagian tombol on ini ya tombol anu tombol power tekan rendam dan lampunya nanti akan menyala disini nah disini dia lampunya menyala warna biru ya jika berwarna biru ini artinya dalam mode siap merekam kalau kita tekan tombol power sekali dia akan merekam tapi kalau kita tekan tombol mode dia akan berubah berwarna merah dan masuk ke dalam mode kamera untuk memfoto jika kita pencet sekali di tombol power dia akan mengambil gambar satu kali dan berkedip merahnya satu kali lalu nyala lagi oke nah itu mode foto dia warna merah tapi kalau kita tekan mode lagi dia akan kembali ke mode video untuk merekam kita tinggal menekan tombol power ini sekali maka lampunya itu akan berkedip kurang lebih 3 sampai 5 kali lalu dia akan mati dan mode yang merekam akan menyala sudah kita pencet berkedip nah ini masuk ke mode merekam ini sudah merekam dalam keadaan merekam nah ketika kita ingin memberhentikan rekamannya tinggal kita tekan tombol power sekali lagi tekan maka lampu birunya akan menyala lagi nah seperti itu karena disini tadi ada namanya motion detection cara menghidupkannya motion detection itu dengan cara masuk ke mode rekam lalu kita tekan tombol mode ini kurang lebih 2 detik maka lampunya itu akan berkedip merah dan biru nah itu ini masuk ke dalam mode motion detection jika ada gerakan dia akan merekam untuk memberhentikannya sama seperti tadi kita tinggal menekan tombol power ini sekali maka dia akan menyala lagi warna biru oke itu untuk pengoperasiannya sekarang kalau untuk mematikannya untuk mematikannya tinggal tekan tombol power ini kurang lebih 5 detik maka dia akan mati ya gitu ya eh apa lagi ya oh iya dalam mode merekam dia itu rekamannya dalam berbentuk avi kan tadi ya dia tiap 10 menit dia akan membuat file baru jadi nanti kalau misalnya ada rekaman bentuknya panjang gitu ya selama baterai masih ada isinya dia akan terus merekam dan dipotong-potong menjadi 10 menit 10 menit menjadi beberapa bagian gitu dan untuk ukuran 10 menit video pertama itu kurang lebih sekitar setengah giga atau 500 MB untuk yang saya gunakan itu memori 32 giga kemarin dan dapatnya itu kurang lebih 35 35 file video dengan satu video itu durasinya kurang lebih 10 menit jadi ada 35 jadi sekitar 350 menit dan posisi baterainya entah waktu itu masih ada isinya atau enggak tapi dalam keadaan mati sih dia kalau mode merekam kita pencet ini maka dia akan nyala biru lagi gitu langsung biru gitu loh dan kamera yang ini agak susah dikontrol karena apa dalam posisi mati ataupun hidup hidup dalam rekam kita kurang mengetahui kalau tanpa mengecek disini kalau ini dalam posisi mati kalau kita pencet tombol power dia enggak akan hidup lagi warna biru dan jika kalau kita hidupkan ini kamera tanpa dioperasikan maka dalam waktu kurang lebih satu menit dia akan mati otomatis oke sampai sini paham saya kira paham ya oke inilah kameranya seperti ini di video selanjutnya mungkin akan saya buatkan cara menyetting apa tanggal menyetting waktu dan tanggalnya karena saya beberapa kali menyetting itu gagal dan nanti di video berikutnya akan saya berikan oke mungkin sekian saja review dan cara penggunaan kamera sport HD dv sq11 mini dv kamera full HD yang bisa saya paparkan jika ada kurang jika ada salah kata saya mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya ya 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 Terima kasih telah menonton!